Apa yang bikin Livi masih gede banget? Karena kayak setelah I bikin statement kayak gitu Gak ada apology Yang ada marah kayak bikin video yang bilang Maaf, saya gak bakal ngomongin perawanan lagi Sorry, mukanya sarkas banget Iya, maksudnya kayak Menurut I kalau misalnya masalah Belum ada kataan maaf Itu belum selesai masalah Itu menurut I ya, gak tau menurut kalian gimana Tapi menurut I kayak gitu Terus harusnya, dia kan ada whatsapp I gitu Kalau misalnya dia mau whatsapp, silahkan Berarti membuka lebar komunikasi Maksudnya kayak, ya gak Soalnya gini, I ngerasa dia salah banget sih disini Yang dia tiba-tiba ngomongin I Padahal dia udah umur berapa gitu kan Masih ngomongin anak bocah gitu kan Itu aja sih Tapi Livi sendiri masa langsung disinggung gak sih sama Om Dad sendiri Soal ini Keperawanan bukan sih? I tuh gak pernah ditanya Tentang keperawanan Terlalu ke podcastnya dia Tapi pas I gak ada Malah dia nanya Banyak aneh ya Maksudnya pas kamu nya gak ada Jadi Kan dia nanyanya ke guest star line kan Dia bukan nanya ke I Oh, tentang dirimu? Iya, dia nanya ke guest star line Kayak Si Livi tuh Perawanan tau gak Dia tuh cantiknya filteran gini 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 Dan I ngerasa kayak gila ini masalah SMA banget coy gitu kan I ngerasa Di SMA juga misalnya kita sering ngomongin orang gitu kan ya Tapi misalnya Pengen gak menegur Justru karena kesel Ayah menegur dia kan Sudah ditugur? Ya di twitter kan Gimana tuh reaksi nya dia Ketika diri mau menegur Aduh gak teraksi dari dia sih Cuma liat dia bikin video Sampai sekarang Gak chat sama dia Gak chat Gak chat Gak chat sama apa-apa Livi dapet info dari mana Kalo misalnya dirimu emang diomongin Karena kan itu gak secara gampang Secara publik gitu ya Iya Gak itu kan semua orang tau dong Itu kan baru upload video Langsung semua orang tau dong Itu kan ada yang di sensor ya Jadi trans I itu tau Soalnya dia Ada yang bilang kayak Kata-kata Ada yang bilang kata-kata gini Dia cantiknya filteran doang ya kan Terus abis itu Ada yang bilang kayak Enggak I udah sering liat di vlognya nopek Nah sedangkan cewek yang sering di vlognya nopek Itu I gitu loh Hmm Jadi kayak kayak Oh iya sekarang kayak nyutuh Berarti udah temet gak secara langsung Menyebut nama dirimu ya Iya tapi dia sensor gitu kan Tapi sensor-sensor tetep punya ketahuan Hmm Berarti kecewa ancil dengan sikap omnya seperti apa? Kecewa loh Dulu kan I suka sama dia Maksudnya kayak Memang mau fans sama dia I kecewa banget Malah dulu Sempet diajak kerjasama I sama dia Hmm Pasal nama sendiri mungkin seperti apa? Iya Maksudnya mau fans sih Langsung spontan Jadi akhirnya tidak ngefans sama Hmm Hmm Mami lumayan kesel Tapi saya gak bisa ngomong Hahaha Iya Mami lumayan kesel aja sih Tapi Tapi Maksudnya kalo kalian sebagai orang tua Anak kalian digituin Pasti kalian juga Kesel dong Ya gitu lah Wajar lah namanya Meredam emosi Mami So far Gimana kamu I lihat tuh I lihat tuh Mami kayaknya Ngedir-gedir dikit kan Story Berarti itu Itu bukan yang suruh ya By the way Hmm Tapi cukup Ini gak sih Ke Mami sendiri Untuk storynya Sempet ada Nge-like Mami gak sih Mom Why you Kok Gak Ay gak nanya Ay kayak Wajar sih Ay juga kesel Gitu loh Lebih ke kayak gitu Dia cuma mendukung Mendukung lah Kalo misalnya Ada yang kesel sama dia Ay dukung Gitu Lagi balas Membalasnya Melalui twitter ya Ketika podcast itu Akhirnya dibalasnya Dengan twitter Tapi Ya Cuman Kepengen speak up aja sekali Gitu lah Gak mau ngomong Berkali-kaliin terkasihan Om dadnya marah-marah Terus kan Botak Gak bercanda Gak bercanda Itu dibilang Itu kan suatu Sangat-sangat Private ya Dibilang Gitu Gitu Ketika dirimu itu Tahu itu sendiri Jadi Langsung itu ke mama Atau gimana? Ayo ngomong ke mamis ya Ayo ngomong ke temen-temen aja juga Kayak menurut kalian ini Oke guys It's just like ethical to do Apa Cuman Ayo ngerasa This is not ethical gitu Karena kan harus dapet pendapat dari orang Whether I'm wrong or not Gitu Menurut Ayo sendiri Podcast yang mentos Kayak gimana sih Podcast yang mentos Kemain kan Ayo juga baru bikin Podcast sama temen-temen Ayo Kalian nonton gak? Nonton dong Nonton Jadi ada yang Netizen bilang kayak Ini juga gosip gak sih Hitungannya gitu kan Tapi Ayo bilang Kalau misalnya podcast itu Harus related to The person Kayak Waktu itu Ayo bilang Di podcastnya Joshua Kenji Misalnya Ada Justin Bieber nih Kita pasti nanya tentang Selena Gomez Hailey Bieber gitu kan Gak mungkin kita tiba-tiba Dari Justin Bieber ngomongin Rizky Fabian Dari Justin Bieber Dari Justin Bieber Dari Justin Bieber Dari Justin Bieber Gak ada hubungannya Gitu kan ya Makanya di podcast Kemarin sama Kenji Itu ada hubungannya Ayo Sama Om Dad Gosipnya Ayo gitu Ayo gak mungkin Gosip-gosip kayak gimana Sebenernya Cuman ngomong My personal experience aja Gitu Ada pesan buat Om Dad sendiri Secara langsung mungkin Bu Om Dad Terima kasih Terima kasih